Tidak benar ya, segera tebar pesona, rupanya padat sekali jadwal Pak Bupati ini. Ya betul, bayangkan saja Pak, kemarin dalam tempo 2 hari kita harus mengunjungi 12 SKPD Pak. Saya sendiri masih muda seperti ini, saya rasakan juga capek juga seperti itu. 12 SKPD dalam tempe 2 hari. Kalau kita misalnya mau menghabis-habiskan, ya bisa saja kita rancang itu menjadi 10 hari. Koras selamat pagi, salam sehat buat sahabat Krim Berita dimanapun berada. Kembali dengan Andri Sreger disini, kita akan berdiskusi dengan salah seorang pejabat dari Pemkap Samosir, yaitu Bapak Rudy Siahan, selaku Kepala Bapeda Kabupaten Samosir. Selamat pagi Pak Rudy, sehat, koras? Ya, selamat pagi, mau nijinya ini saya buka dulu maskernya ya. Silahkan. Ya, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana Pak Regat? Kita sehat. Belakangan ini kan banyak di media-media juga Sinaikan terkait kunjungan-kunjungan atau lobi-lobi yang dilakukan Bupati Samosir terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tujuannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Baik, jadi begini, saya bicara dari sisi Tupoksi saya ya, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi, tahapan perencanaan saat ini kan sedang dalam proses penyusunan RKPD, namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik itu untuk tingkat kabupaten, provinsi. Jadi, kalau tingkat nasional namanya Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Nah, ini semua kalau di sistem perencanaan kan, ini semua harus sinkron dia. Apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat, itu harus sinkron dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional. Nah, inilah yang dikatakan dengan sinkronisasi perencanaan, dan itu harus konsisten. Itulah arahan daripada Bapak Presiden kita. Nah, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Samosir, yang langsung kami damping kemarin, bahwa memang sebagai Bupati yang masih baru dilantik, beliau tentunya harus menyampaikan program visi dan misi dan program strategis beliau. Kedepan, sewaktu masa kampanye. Dimana bahwa untuk tahun anggaran 2021 ini kan, sebenarnya APBD sudah disusun ini. Iya. Dan kondisi untuk Samosir, kalau kita hanya mengharapkan APBD kita yang sangat terbatas, yang belum sampai dengan 1 triliun, tidak akan bisa. Nah, kesempatan ini yang diperkunakan beliau untuk melobby dan mensinkronkan apa yang telah dirancang itu untuk bisa dibantu oleh pemerintah provinsi maupun dari APBN. Jadi, tahapannya kan seperti itu. Beliau memperkenalkan diri dulu, mempromosikan dulu atau menawarkan dulu programnya untuk berdiskusi dengan pemerintah provinsi. Iya. Nanti setelah itu baru kita minta mau dukungan dulu secara politis nanti dengan DPRD provinsi. Nah, setelah itu nanti supaya ini semua bisa bersinergi, mendukung program ini, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai ke pusat, maka nanti juga Pak Bupati berencana akan juga soan dan audensi kepada kementerian dan lembaga yang ada di pusat. Iya. Jadi, kemarin kalau di pemerintah provinsi kan ada perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di provinsi, itulah namanya balai. Jadi, ada balai, lima balai yang kita kunjungi. Kalau kementerian PU, di provinsi ada empat balainya. Kalau Direkturat Bina Markai itu balainya namanya adalah Balai Pelasana Jalan Nasional, Balai Besar Jalan Nasional. Kita juga sudah soan ke sana. Nah, kemudian untuk cipta karya, di provinsi namanya Balai Prasana Permungkinan Wilayah Sumatera Utara. Kemudian untuk sumber daya air, di provinsi namanya Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Kemudian untuk Direkturat Perumahan, namanya Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera. Nah, kita juga sudah soan ke sana untuk menyampaikan beberapa proposal dan program. Nah, kemudian untuk Kementerian Perhubungan, karena kita kan di KSP ini kan banyak beberapa dermaga yang akan dibangun. Dan ada beberapa usulan juga untuk pembangunan dermaga dan pelabuhan di Kabupaten Samosir. Nah, Pak Bupati juga berkunjung ke Balai Penyediaan Terkortasi Darat yang ada di Medan. Nah, itu sebenarnya. Jadi, itu yang diharapkan Pak Bupati bahwa aparat turdi yang ada di pemerintah Kabupaten ini harus bisa juga bersinergi dengan pemerintah provinsi. Nah, itu. Jadi, memang kemarin, harus kami sampaikan ini, ketika Musrembang Provinsi, kita telah menyapak hati ada 15 kegiatan prioritas di Kabupaten Samosir yang sangat penting yang harus diadopsi 2022 untuk dimasukkan di RKPD. Ini masih di RKPD ya? Kalau RKPD itu masih kumpulan dari program prioritas yang akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Tetapi ini kan harus dikawal. Harus dikawal. Jadi, pengawalannya seperti apa? Ya, itu Pak Bupati menyampaikan proposal bahwa hal itu adalah sangat prioritas. Ya, jangan juga nanti ketika sudah di dalam pembahasan KUA PPAS, apa yang sudah disepakati itu tidak menjadi peras. KUA PPAS ini apa ini, Pak? Kebijakan Umum Anggaran dan Pelakon Anggaran Sementara. Oh, iya. Nah, itu nanti dasarnya untuk RKPD di 2022. Seperti itu tahapannya, Pak. Nah, jadi kalau Pak Bupati sudah datang ke situ, kita sudah melihat pun daripada para kepala SKPD. Mereka sangat dihargai. Dan mereka berjanji akan mengawal apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Itu barangkali, Pak Regar. Berarti dapat dikatakan hal ini adalah sebagian pembunuhan janji kampanye beliau saat itu adalah sinergitas provinsi, kabupaten, dan pusat. Pusat, iya, betul. Nah, ini kan kami juga dengar kabar hasil dari lobby ini kan akan adanya pembangunan gedung sekolah level SMA, Pak. Apakah memang, menurut Bapak gimana, apakah memang ini yang dibutuhkan di Samosir? Oh, jadi begini, Pak. Sehingga ini jadi yang lebih dulu dikedepankan prov untuk terkait bidang pendidikan di Samosir ini, Pak. Ya, jadi begini, saya bicara ini ya, retetan dari kunjungan itu. Memang ini yang mau kita lobby sebenarnya kan kegiatan yang utama adalah untuk tahun 2021. Iya. Tetapi di dalam proses perjalanan kita, eh, memat, untuk tahun anggaran 2022. Tetapi pada saat kunjungan kerja itu, ada beberapa SKPD yang langsung responsif, menyampaikan bahwa kami akan seperti ini, tahun ini. Contohnya, di tahun 2021 banyak hal yang akan dibantu dari pemerintah provinsi yang sudah mereka siapkan. Seperti itu, langsung dilaporkan pada saat kunjungan ini ke Pak Bupati. Nah, terkait dengan pada saat kita kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Pak Bupati memaparkan beberapa usulan berdasarkan masukan yang diperoleh pada saat musrembang di Kecamatan. Karena pada saat musrembang kan para kepala SMA-SMK kita undang hadir. Nah, di sana Pak Bupati menyampaikan usulan antara lain pembangunan SMA unggulan dan kelas-kelas unggulan di SMA kita. Kemudian juga pengadaan sarana-parasarana atau mogulir di SMA-SMK yang ada di Kabupaten Samosin. Di sana sudah jelas apa yang dibutuhkan, yang sudah kita himpun dari SMA dan SMK. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Kadis Pendidikan Provinsi menginformasikan bahwa setiap tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran untuk pembangunan SMA dan SMA-SMK yang baru di Kabupaten Kota. Jadi, mereka akan memprioritaskan satu pembangunan SMA di Kabupaten Samosin. SMA ya, SMA di Kabupaten Samosin di tahun 2022. Karena pada saat diskusi dengan Pak Bupati dan tim, kita informasikan juga bahwa memang ada SMK di Kabupaten Samosin. Misalnya SMK Pertanian yang ada di Kecamatan Harian. Di mana siswanya sangat sedikit karena tidak ada, tidak terlampau berminat katanya. Itu informasi dari Garis Pendidikan bahwa tidak terlampau berminat siswa-siswa kita untuk sekolah di sana. Alasannya, Pak? Ya, mungkin siswa kita justru lebih condong mereka ke SMA. Lanjutannya ke SMA. Hanya saja memang di Kecamatan Harian baru ada SMA. Satu-satunya, Kecamatan kita yang tidak ada SMA-nya adalah di Kecamatan Harian. Walau di situ ada SMK Pertanian. Itu sebenarnya maka langsung respon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, kalau begitu nanti kita akan menyiapkan pembohonan satu SMA di situ. Dengan catatan tolong siapkan lahannya seperti itu. Itu sebenarnya, Pak. Jadi, mereka akan memperluitaskan pembohonan SMA nanti saat itu di Kepala Dinas Pendidikan Masir. Nah, segera dibuat proposal-nya dan langsung penyerahan lahannya seperti itu. Apakah hal ini tidak membansir seperti yang dikritiki beberapa orang, Pak? Terkadang kan kita lihat sendiri, SMA yang ada di kota ini saja seperti kekurangan murid. Saya ingat, kok bisa tidak lebih baik SMP yang diperbanyak? Karena memang itu yang dibutuhkan saat ini menurut penilaian publik, Pak. Ya, betul. Jadi, memang sesuai dengan kewenangan, memang SMP juga ada di beberapa kecamatan yang dibutuhkan untuk penggunaan SMP. Nah, itu menjadi tugas daripada kita nanti. Karena pendidikan dasar sampai sembilan tahun itu kan menjadi kewenangan daripada pemerintah kabupaten. Nah, itu juga nanti kita akan memperluitaskan. Karena salah satu program protes daripada Pak Bupati kita sekarang adalah pengembangan sumber daya manusia. Tentunya itu juga akan kita proteskan ke depan. Tetapi yang saya sampaikan tadi, bahwa SMA-SMK itu adalah menjadi kewenangan daripada pemerintah provinsi. Itu ditawarkan kepada kita. Nah, nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan gadis pendidikan supaya itu dipetakan urgensi daripada pembangunan SMA itu di kecamatan Harian. Tentunya kita akan membandingkan gitu. Apakah membandingkan, misalnya di sana sebenarnya SMP berapa? Anak sekolah SMP yang lulusannya setiap tahun berapa orang di sana? Yang berniat untuk menjadi SMA berapa orang? Nah, itu nanti akan dikaji. Nah, kan kita masih nanti akan ini, akan membuat usulan baru. Kalau memang kita sudah pastikan itu dibangun, nanti akan Pak Bupati akan membuat usulan berdasarkan kajian itu. Itu dia. Terus, selain gedung SMA ini, apa lagi yang didapat dalam waktu dekat ini, dalam kunjungan kemarin Pak? Kami dengar juga ada dapat dari alat pertanian seperti yang traktor gitu Pak. Iya, jadi kemarin, sewaktu kita kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM. Responsif langsung ini, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM, karena Pak Bupati hadir langsung, di sana di mereka ada penyediaan hand tractor. Ada mereka menyediakan hand tractor untuk para petani kita, untuk pelaku UMKM di bidang pertanian yang terdampak COVID. Nah, tolong Pak nanti kalau boleh, kami ada bantuan lainnya. Tolonglah nanti ke Dinas, ke Gadis Nakir Koparindak, coba dicari nanti masyarakatnya yang terdampak COVID, kita bantu dua hand tractor, tapi dia pelaku UMKM di sektor pertanian. Itu spontan itu Pak, itu spontan gitu. Karena yang kita inginkan sebenarnya adalah prorotas kita untuk tahun 2022. Misalnya pengembangan kooperasi. Kooperasi kemarin, saran mereka, coba kita kembangkan kooperasi di bidang keparusataan, seperti itu. Nah, kemudian, di sana juga disepakati kemarin Dinas Kooperasi dan UKM, bahwa tahun 2022, Kabupaten Samosir akan diprioritaskan untuk pembangunan UPT, BelUD, Pusat UMKM. Karena kan, jadi itu sudah menjadi prorotas dari provinsi nanti kepada kita. Jadi kita disuruh untuk menyiapkan lahannya, seperti itu. Kemudian, contoh juga ketika kita berkunjung ke Dinas Tanaman Tangan dan Horticultura, nah, mereka juga langsung secara spontan menginformasikan kepada kita program-program apa yang akan dikucurkan tahun ini, seperti itu. Jadi, ada spontanitas mereka sebenarnya yang dimunjukkan ke kita. Ada Al Sintan, ada bibit-bibit pertanian, nah, seperti itu. Dan di sana juga ada beberapa hal yang kita sepakati, bahwa untuk ke depan, Samosir itu bagaimana untuk kita kembangkan lagi, bahwa Samosir itu menjadi, kita kembalikan lagi seperti yang dulu, bawang Samosir itu. Nah, nanti di Samosir ini akan kita buat itu, menjadi pusat pembibitannya, nanti disertifikasi, supaya dikembangkan lagi bibit Samosir itu, bibit bawang Samosir itu yang dulu itu, supaya hidup lagi di Samosir. Itulah kesepakatan-kesepakatan yang banget, termasuk juga di kawasan telep, pengembangan kentang. Nah, di sana juga akan dibuat juga nanti. Nah, itulah hal-hal yang disepakati. Nah, kemudian juga, demikian juga halnya di Dinas Ketahanan Pangan, di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sana juga, secara spontan, Pala Dinas Ketahanan Pangan, karena kehadiran Pak Bupati, banyak juga mereka akan memberi kebantuan, termasuk, pengembangan sumber daya manusia, para petani kita yang ada, mengembangkan tanaman kentang di tele. Nah, seperti itu. Dan mereka juga, rencananya akan membantu ternak, kepada kita. Nah, kemarin diistruksikan kepada kita, segera dibuat proposalnya untuk sektor peternakan, tetapi proposalnya harus dari kelompok tani. Nah, kelompok tani ini mengajukan proposal bantuan ternak, tetapi disakkan oleh gadis pertanian. Mereka akan bangun. Saya potong sebentar, Pak. Ternak ini pengertiannya apa? Ternak hewan babi, sapi, lembu, lembu? Ya, kalau kemarin yang ada di mereka itu, sapi dan babi, seperti itu. Jadi nanti dibuat kelompoknya, kelompok itu nanti yang mengajukan permohonan berasarkan kebutuhan, nah, nanti akan disakkan oleh gadis pertanian. Itu yang langsung. Nah, kemudian juga kita sepakat, karena mereka setiap tahun akan menganggarkan, apa, Samosiri itu harus bebas rabies tahun 2022. Kita sepakat juga itu. Nah, kemudian kebetulan kita beruntung juga pada saat kita kunjungan ke Dinas Ketanan Pangan, di sana hadir juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sana kita informasikan bahwa sebenarnya Samosiri itu sudah beberapa kali mengalami bencana alam, tetapi belum pernah ada bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi atas kejadian bencana alam dimaksud. Nah, Pak Kepala BPPD Provinsi sudah berjanji, kami menunggu. Silahkan, Pak, sampaikan provosalnya, saya akan membantu, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin yang responsif, yang kita temui di lapangan. Nah, ada lagi ketika kita ke Dinas ke Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kardaya, dan Tata Ruang. Memang, ini kan kalau kita spam penyediaan air minum kita kan, spam IKK kita kan, ada spam IKK Parbaba, ada spam IKK Simanindu. Dari spam IKK Parbaba sampai dengan spam IKK Simanindu, baru masih ada yang lowong ini, jaringan air bersih kita 8 km. Memang DID-nya sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Maturutara. Seharusnya itu sudah dibangun tahun anggaran 2020. Tetapi karena pandemi COVID kemarin, itu ditunda. Nah, itu kita tutup lagi kemarin. Nah, sepakat bahwa itu akan diprotaskan. Kalau memang nanti misalnya, karena kebetulan ada anggaran mereka, ya mungkin nanti di PRPPD masih bisa dirubah. Nah, itu akan diprotaskan. Kalau memang nanti BAPEDA Provinsi menyetujui, nanti mereka akan mempriotaskan di tahun 2021, pembangunannya. Spam IKK lanjutan, spam IKK di Simanindu. Atau setelah tidak-tidaknya, di tahun anggaran 2022, nanti mereka akan mewujudkannya. Seperti itu. Jadi, itu adalah hal-hal simutan yang kita diskusikan di situ, Pak. Yang muncul. Baik, dari semua proposal ini dan lobby-lobby ini, Pak, terutama Bapak sendiri sebagai badan perencana, seberapa besar optimisme semua proposal ini akan direalisasi nantinya, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Yang namanya kita bermohon ini, kan, tangan harus di bawah. Seperti itu. Kita harus menginformasikan bahwa memang kondisi BAPEDA sangat rendah. Nah, justru itu, kita mohon bantuan dari pemerintah provinsi dan APBN. Nah, inilah yang diharapkan oleh Pak Bupati. Apa yang sudah kita sepakat kemarin dengan SKPD itu dikawal terus. Seperti itu. Ada komunikasi yang intens antara SKPD teknis dengan SKPD teknis di Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Misalnya, ya, kalau dikita kan, misalnya dinas-dinas ini, ya bisa langsung terus intens berkomunikasi dengan dinas-dinas yang ada di provinsi, sehingga apa yang sudah kita usulkan itu bisa langsung, bisa langsung terus dikawal seperti itu. Karena dari kehadiran Pak Bupati kemarin, setidaknya mereka kan sudah ada nilai plusnya lah. Bahwa kalau pimpinan itu hadir, pasti ada keselurusan untuk bermohon. Agak berbeda itu, Pak Regal. Kalau seandainya hanya kami Kepala SKPD, yang misalnya ke pemerintah provinsi, misalnya ada tiga usulan yang kita ujukan, ya bisa saja memang diterima. Tetapi, ya bisa diterima atau kadang-kadang bisa saja hanya disposisi, nanti kita pertimbangkan. Tapi ketika sudah Bupati yang hadir, pasti ada nilai plusnya, Pak. Kalau misalnya tiga usulan yang kita ujukan, setidaknya satu kan akan disetujui seperti itu. Pasti ada nilai plusnya. Jadi, samalah kita. Samalah kita. Di rumah tangga juga kita demikian, kan? Kalau anak kita hanya bermohon melalui, hanya bermohon misalnya, hanya sekedar saja, gitu. Hanya melalui misalnya pesan singkat gitu, akan berbeda dengan, misalnya anak kita itu langsung datang, jumpa dengan kita bermohon, dengan hati yang rendah. Akan berbeda itu. Kita pasti akan lulus juga. Nah, seperti itulah mungkin yang dilaksanakan oleh Bupak-Bupak kita sekarang. Itu, Pak Rekar. Baik, yang terakhir, Pak Siang, apakah akan ada follow-up dari sinergitas ini? Dan kapan rencana Pemkep akan menindaklanjutnya sampai ke pusatnya? Sudah ada jadwal tersendiri atau bagaimana? Ya, jadi kita sekarang lagi mempersiapkan, Pak. Kalau yang terkait di Provinsi Sumatera Utara, kan follow-upnya ini kita tinggal terus berkomunikasi intens. Jadi, kita nanti akan, kita tinggal, sekarang rencana Pak Bupati, tinggal secara, apa, nanti politis nanti mau dukungan daripada DPRD Provinsi. Terkait dengan beberapa usulan yang sudah kita saat kemarin. Nah, lanjutannya mungkin, dalam rangka untuk menggait anggaran dari APBN, kita tahukan bahwa nanti menjelang 17 Agustus, kan Pak Presiden akan menyampaikan pidato kenagaran. Dan rencana APBN 2022. Nah, setelah itu kan baru akan istilahkan pembahasan antara kementerian dengan legislatif. Nah, di sana kesempatan kita sebenarnya untuk melobi-lobi, baik dari kementeriannya itu, maupun misalnya dukungan dari politis daripada lembaga legislatif. Itu mungkin akan dijadwalkan, mungkin karena banyak sekarang agenda Pak Bupati masih baik dengan DPRD kita, mungkin setelah itu akan ada jadwal ke pemerintah pusat. Demikian warna kali Pak Bupati. Baik, berarti tidak benar ya, segera tegur pesona, rupanya panat sekali jadwal Pak Bupati ini. Ya, betul. Bayangkan saja Pak, kemarin dalam tempo dua hari, kita harus mengunjungi 12 SKP ini Pak. Hal yang memang kami rasakan itu, kesan-kesan saya sendiri, masih mudah seperti ini, saya rasakan juga capek juga, seperti itu. 12 SKP dalam tempoh dua hari. Kalau kita misalnya mau menghabis-habiskan, ya bisa saja kita rancang itu menjadi 10 hari. Tapi kita memanfaatkan waktu yang sempit itu, karena banyak agenda, ya cukup kita selesaikan dua hari. Seperti itu Pak Regang. Baik, terima kasih Pak Siahan, selamat bertugas. Ya, mudah-mudahan, apa yang dikerjakan PMK itu bisa memenuhi harapan masyarakat Samosir. Iya, jadi mau dukungan semua. Jadi, kita juga mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk juga media, bahwa apa yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir saat ini adalah dalam rangka untuk pembangunan Kabupaten Samosir, seperti itu. Jadi, kita harus bersinergi semua, baik membandingkan masyarakat, maupun swasta, harus bersinergi untuk membangun ini. Ya, jadi kita tidak bisa hanya pilih kita Pak. Jadi, semua harus kita dongkrak, ya, kita mau bentun semua pihak lah. Bahkan swasta juga, investor harus kita dorong ini Pak, tumbangun Samosir, dan seperti itu. Jadi, itu dia Pak. Jadi, kalau Kabupaten kita ini kondusif, siapapun akan datang ke sini, investor pun akan datang di bawah Samosir itu kondusif, seperti itu. Jadi, itu Pak. Jadi, mau dukungan kita semualah. Baik, terima kasih Pak Siahan. Demikian sahabat Krim Berita, dimanapun juga berada, diskusi kita dengan Kepala Bapeda Samosir, Bapak Rudi Siahan, terkait realisasi janji kampanye Bupati Fandiko Timotius Butung, tentang sinergitas Provinsi, Kabupaten, dan Pusat. Sampai bertemu, saya Andris Regar, kita kembali di episode berikutnya. Khoras, Khoras, Khoras. Khoras, Khoras. Terima kasih.